Intro Orang ini ngebut sampai 312 km per jam di jalan raya Inggris dengan mobil yang tanpa diregistrasi gara-gara hal gila itu orang ini ditangkap di Inggris namun terlepas dari itu orang gila ini menjadi salah satu orang yang paling dikenal di kancah mobil JDM ya, dia adalah Kazuhiko Smoky Nagata orang gila yang nuker mesin 2JZ ke RB26 di Toyota Supra MK4 dan menempatkan drivetrain GTR modern di R32 ditambah dia membangun Toyota Supra MK4 dengan mesin V12 bener-bener gila banget bagaimana perjalanan Smoky menjadi orang paling gokil dalam tuning mobil Jepang ini dimulai dari pertanian terpencil di pulau Jepang jadi mari kita ulas lebih dalam sejarah Smoky Nagata dan bagaimana dia bisa mendirikan rumah tuning paling legendaris di Jepang ini bermula di pedesaan Hokkaido di tahun 1970-an yang mana pulau itu sangat indah pulau yang tenang dan damai ditambah banyak ladang gandum dan kedelai di bawah bayangan lembut pegunungan Ishikari semua yang dibutuhkan untuk hidup kasarnya udah terpenuhi semua tapi tahukah kalian apa yang tidak mereka miliki iya balapan mobil karena gak ada balap mobil disana untuk Kazuhiko muda Nagata itu adalah masalah besar Kazuhiko dibesarkan di pertanian keluarga seperti siapapun di Hokkaido tetapi sejak usia dini dia menyadari bahwa dia lebih menyukai mengemudikan truk daripada bertani ayahnya adalah seorang montir mobil dan Kazuhiko biasa membantu ayahnya untuk mengambil konci pas lambat laut semua itu gak cukup buat Smoky muda kemudian dia membeli sepeda motor dan ditune up sendiri dan balapan di sekitar lahan pertanian setelah motor dia ke gokart dan ketika dia berusia 15 tahun dia mengumpulkan uang apapun dengan cara apapun untuk membeli Mitsubishi Galan GTO tahun 1970 bekas itu adalah proyek kecil yang menyenangkan untuk dia perbaiki tuning dan untuk berkeliling kota tapi masalahnya realita gak seenak impian mobil yang dibeli Smoky muda bener-bener rusak beruntung baginya seorang karyawan Toyota tinggal di dekatnya dan mereka tahu satu atau dua hal tentang mobil jadi Kazuhiko dan tetangga yang ramah ini bekerjasama untuk memperbaiki galan tua itu dan setelah waktu yang tidak terlalu lama mereka berhasil menghidupkan mobilnya setelah mobilnya hidup Smoky mengebutikan mobilnya sendiri dan dia membawa mobilnya untuk ke sekolah keren banget ya tapi ternyata di Jepang umur 16 tahun masih ilegal untuk membawa mobil sendiri dan Smoky dilarang membawa mobil kembali ke sekolah dan tentu aja ini bukan hasil yang diharapkan tetapi ketika tetangganya mengetahui apa yang terjadi tetangganya memberikan dia anugerah yang mana Smoky ditawari bekerja di Toyota sebagai mekanik kemudian pada usia 16 tahun dia adalah karyawan termuda yang pernah Toyota miliki dan dia bener-bener mempelajari seluk-beluk mobil tapi Kazuhiko adalah seorang tuner sejati jadi dia membeli Selika tua dan mulai memodifikasinya selama waktu senggangnya di tempat kerja tapi waktu senggang berubah menjadi sepanjang waktu yang dia pedulikan hanyalah membangun mobil dan melaju kencang dia sangat terobsesi sehingga pada titik tertentu ketika dia mengerjakan mobil Selika dia sadar sendiri kalau dia ngabisin lebih banyak waktu untuk ngerjain Selika daripada ngerjain kerjaan utamanya dan apesnya atasannya pun tahu akan hal ini dan langsung memecat si Smoky muda tapi Kazuhiko bukanlah orang yang memikirkan kegagalan dia telah belajar banyak dalam beberapa tahun terakhir dan dia bertekad untuk menggunakan pengetahuan itu untuk membawanya lebih jauh jadi dia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pindah ke suatu tempat di Jepang yang dia kenal dan dia akhirnya pindah ke Tokyo ketika Kazuhiko sampai di Tokyo dia menyadari betapa mahalnya kota ini dibandingkan dengan rumahnya di Hokkaido dia butuh uang jika dia akan tinggal dalam jangka panjang jadi secara alami dia mencari pekerjaan di Toko Tuning Kazuhiko akhirnya mendapatkan pekerjaan di Toko Tuning bernama Trust pada awalnya Kazuhiko memulai sebagai mekanik tingkat rendah dan seperti yang bisa kalian bayangkan dia bosan melakukan pekerjaan itu tapi Kazuhiko gak keluar dari pekerjaannya dia melakukan shift tambahan untuk mendapatkan pengalaman lebih di bengkel Tuning itu jadi setelah shift yang membosankan dia selesai dia lanjut bekerja untuk shift berikutnya yang mana shift itu khusus untuk Tuning mobil balap Kazuhiko melakukan ini bukan untuk uang tapi hanya untuk pengalaman seiring berjalannya waktu dan pengalaman udah diperoleh dia melakukan apa yang dia lakukan dulu dia mulai bekerja pada proyeknya sendiri dengan menggunakan sumber daya perusahaan dia akan membuat suku cadang baru memasang aero baru dan macem-macemnya ini bertujuan agar mobilnya lebih bagus tapi saat dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk mengerjakan mobilnya sendiri para bos di trust mulai menjadari apa yang sedang terjadi menggunakan sumber daya perusahaan tanpa izin bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap enteng tapi Kazuhiko adalah pekerja yang fantastis dan aset yang terlalu berharga bagi perusahaan jadi mereka tidak bisa memecah tes semudah itu jadi bos datang dengan kompromi setelah kompromi akhirnya Kazuhiko mendapatkan izin dari bos untuk memakai aset perusahaan tapi ini awalnya hanya menjadi rahasia mereka berdua setelah Kazuhiko menjadi tuner yang cukup dihormati dia hanya mempunyai satu misi bahwa mobil buatan Jepang bisa menjadi yang tercepat di planet ini dia menunjukkan pemahamannya bahwa bersama dengan power yang besar datang aerodramis yang hebat rem yang bagus dan suspensi yang bagus Kazuhiko memiliki tujuan tunggal untuk membuat rumah tuning JDM tapi tentu aja dia membutuhkan reputasi terlebih dahulu sayangnya dia tidak punya cukup uang untuk membangun mobil untuk dirinya sendiri jadi mobil pertamanya yang dia tuning adalah mobil pelanggan bengkel dia bekerja mobil itu adalah Toyota Soarer dengan mesin 7M GTA mobil itu adalah mobil yang cukup beringat sebenarnya di bawah tangan Smoky mobil itu bisa ngebut sepanjang 1.4 mil dalam waktu 12 detik aja karena hasil yang cukup memuaskan pelanggan tersebut membayar mahal kepada Kazuhiko dan akhirnya Kazuhiko mampu membangun mobil sendiri mobil kanvas pertamanya adalah Nissan GTR R32 dan dia membangun mesin RB itu menjadi lebih beringas pokoknya semua atas nama kecepatan setelah mobil GTR nya udah berhasil dia tuning dia akan bersaing dengan tuner di terowongan Aqualine di Tokyo dan tentu aja dia sangat cepat dan berhasil mengalahkan lawannya setelah selesai rest Kazuhiko langsung dihormati oleh banyak tuner lain di sekitarnya dan dia akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri yaitu Top Secret dia ingin membuktikan bahwa sebuah mobil dibangun di tangan dia akan berarti sesuatu karena ambisinya ini dia akhirnya membuat rencana pemasaran untuk bengkel tuningnya yang cukup gila dan ekstrim ini adalah aksi pemasaran yang akan membuatnya di penjara dan dilarang masuk negara tersebut selama 1 dekade gimana ini bisa terjadi? hal pertama yang dia butuhkan ya tentu aja sebuah mobil kali ini kanvasnya adalah Supra MK4 dan gilanya lagi mobil Supra MK4 nya gak pake mesin 2JZ tapi malah diganti dengan mesin RB26 ya RB26 adalah mesin dari Nissan Skyline GTR kenapa begitu? proses pemikirannya adalah bahwa mesin 2JZ hanya memiliki kecepatan yang bagus di putaran bawah sedangkan dia butuh putaran atas dan tentu aja mesin RB sangat cocok untuk pemikiran gilanya untuk mengwujudkannya dia memasang piston HKS dan kemudian memasang twin turbo GT3037 di atasnya dengan peningkatan hingga 2,3 bar hasil ide gilanya ini bisa menghasilkan 1000 hp di Toyota Supra pada 8500 rpm dengan torsi 650 Nm dan pada bulan November tahun 1998 ketika majalah Max Power mengundang Nagata ke Inggris dia tau dia harus pergi karena emang tujuan utamanya dia ingin memasarkan bengkel tuningnya dia mengundang media Jepang untuk menemaninya juga dan ketika dia sampai di Inggris Nagata menghabiskan sepanjang hari melakukan burn out dimanapun asal di depan kamera pers dia terus menerus melakukan burn out dan uniknya gara-gara hal itu membuatnya mendapatkan julukan Smokey Nagata bukan karena banyaknya ngerokok ya jadi dia kebanyakan burn out dan kemudian di hari yang sama setelah pertunjukan selesai seorang laki-laki dari Max Power menantang Smokey Nagata untuk bisa membuktikan kalau mobilnya bisa ngebut sampai 320 km per jam dan perlu diingat ini adalah mobil yang terdaftar hanya di Jepang bukan di Inggris jadi Nagata tidak seharusnya mengendari mobilnya di jalan umum tapi dia bukan orang yang mundur dari tantangan jadi pada jam 4 pagi pada malam yang dingin dan hujan Smokey melaju di jalan raya menuju ke jalan A1 di dataran tengah Inggris pada percobaan pertama indikator mesin menyala sehingga dia melepas struttelnya kemudian pada putaran berikutnya kap mesin mobilnya mulai goyang pada kecepatan 305 km per jam dengan kondisi ada beberapa mobil di jalan raya Smokey Nagata gaspol mesin 1000 hp Toyota Supra yang bertenaga Godzilla ini dan dia berhasil mencapai kecepatan 321 km per jam setelah kesuksesannya polisi langsung datang ke tempat itu dan tentu aja disini Nagata gak mau ada masalah dan dia langsung menepi setelah disuruh menepi sama polisi dan polisi langsung menangkap Nagata di tempat Smokey di Inggris baru aja melanggar rekor mobil tercepat yang pernah ada di jalan raya Inggris dia dijebloskan ke penjara dan kemudian diintegrasi tapi dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris sedikitpun kala itu jadi dia dipenjara selama satu malam kemudian dia dikasih tau sama polisi kalau dia butuh pengacara dan penerjemah untuk melalui hal ini dan pada akhirnya Smokey mengaku bersalah karena mengumudi lebih dari 193 km per jam terus hukumannya apa? sim internasionalnya Smokey ditanggungkan selama satu tahun kemudian dia dikenakan denda sebesar 155 ponsterling dan larangan masuk Inggris selama 10 tahun tapi walaupun begitu setiap media di Inggris telah menyaksikan hal gila ini dan mereka telah mencetak kejadian ini di setiap koran dan segmen TV gara-gara hal ini dalam beberapa jam aja kejahatan Nagata seakan-akan hilang dan berubah menjadikannya pahlawan setelah semua itu berlalu Nagata akhirnya kembali ke Jepang dan mendapatkan kejayaan yang luar biasa setelah Smokey berhasil kembali ke Jepang nafsunya untuk kecepatan tumbuh lebih besar tujuan dia sekarang adalah untuk membangun mobil lebih gila mobil lebih cepat dari apa yang ada sebelumnya RB Supra yang terkenal itu sebenarnya masih hidup sampai hari ini tetapi sekarang dikonversi ke LHD Smokey menyukai Supra MK4 tapi dia marah saat mengetahui Toyota tidak punya rencana untuk membuat generasi kelima jadi dia mengambil sendiri untuk membayangkan kembali Supra dengan caranya sendiri jadi dia membeli MK4 lainnya dan lagi dan lagi mesin 2JZ-nya langsung dikeluarin tapi kali ini bukan untuk diganti mesin RB26 lagi dia memasukkan mesin 5L 1GZ FE V12 dari Toyota Century Smokey membuat mobil ini secara khusus untuk kecepatan tertinggi lainnya tapi dia belajar pelajaran kali ini tidak ada lagi hukuman penjara baginya kemudian Smokey dan V12 Supra-nya naik pesawat ke Nardo, Italia untuk melakukan testing ke mobilnya yang sepenuhnya legal sesampainya di Italia dia nge-gaspol abis-abisan ini mobil tujuannya Nagata adalah mencapai 400 km per jam tapi sayangnya dia hanya berhasil sampai kecepatan 357 km per jam aja walaupun hasilnya tidak seperti yang dia inginkan tapi tetap aja itu udah sangat cepat untuk tahun segitu sampai saat ini Smokey masih hidup dan masih memiliki bengker tuning paling terkenal di Jepang bahkan di dunia oh iya Smokey ini adalah salah satu anggota klub mobil paling elit Jepang yaitu Midnight Club buat kalian yang mau tau lebih lanjut tentang Midnight Club kalian bisa tonton video kami yang ini ya segitu aja video kali ini jangan lupa like dan subscribe channel ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya